Halo sahabat tani para pejuang pangan yang hebat dan luar biasa di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengurangi atau mengatasi penyebaran penyakit busuk buah antraknosa pada tanaman cabai Simak terus video ini semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Pada tanaman cabai ini sangatlah cepat apalagi di saat musim hujan Hal ini disebabkan oleh spora atau camur dari koletotrikum kapsiki Ini dapat menyebar melalui tiupan angin dibawa oleh air pada benih dan kontak langsung Oleh sebab itu ketika di lahan sudah ditemukan ada serangan atau gejala penyakit ini Penyakit antraknosa atau busuk buah antraknosa ini segera kita petik buah cabai yang terserang Kita masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik kemudian kita bakar atau masukkan dalam lubang Dan juga yang sering dilupakan atau dibiarkan oleh para petani sebagian besar adalah Buah cabai yang sudah jatuh di atas bedengan di parit itu dibiarkan saja Padahal buah cabai yang gugur tersebut atau jatuh tersebut sudah terserang penyakit busuk buah antraknosa Nah ini yang menyebabkan perkembangan dari penyakit ini dari sini Oleh sebab itu buat cabai yang sudah jatuh di atas bedengan maupun pada parit Atau di bawah pohon cabai segera kita ambil kita pungut kita masukkan ke dalam wadah Dan masukkan dalam lubang ataupun kita bakar Demikian informasi yang dapat saya sampaikan saat ini Semoga tips ini bermanfaat Dan terima kasih yang sudah nonton video ini Semoga kita semua sehat dan sukses selalu Bagi sahabat tani yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya Agar supaya dapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini Terima kasih Semoga kita semua sukses